Kita buka informasi pertama, Saudara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh meminta kepada pemerintah untuk secara tegas menertibkan pelaku dan penyebar berita bohong atau hoaks sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Permintaan tersebut merupakan salah satu rekomendasi ulama setelah MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram tentang berita bohong. Dalam fatwa haram tentang berita bohong yang dikeluarkan oleh MPU Aceh muncul rekomendasi para ulama yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat. Ada empat poin rekomendasi ulama setelah dikeluarkan fatwa berita bohong tersebut yaitu meminta kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh menertibkan pelaku dan penyebar berita bohong atau hoaks sesuai dengan hukuman dan perundang-undangan yang berlaku. Meminta kepada pemerintah dan masyarakat agar berhati-hati dalam menyikapi berita yang belum jelas kebenarannya. Selanjutnya kepada pemerintah, ulama, penceramah, tenaga pengajar, dan penyuluh agama MPU Aceh meminta untuk menyampaikan pencerahan kepada masyarakat tentang berita bohong dengan berpedoman pada fatwa MPU Aceh tersebut dan masyarakat diharapkan agar dapat bertindak secara bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Kita berharap kepada semua kita, masyarakat, dosen, ulama, mudai, guru, ngaji agar dalam mensosialisasikan berita hoaks itu berpedoman kepada fatwa MPU ini. Sebelumnya MPU Aceh dalam sidang paripurna ulama tahun 2018 telah memfatwakan bahwa berita bohong atau hoaks adalah haram hukumnya untuk dilakukan. Beberapa poin dalam fatwa tersebut diantaranya pelaku berita bohong dalam menyebarkannya adalah haram serta bertentangan dengan hukum positif dan hukum adat. Hukum menyebarkan berita yang dilakukan kebenarannya sebelum mengklarifikasinya adalah haram dan setiap orang yang mengetahui produksi berita bohong dan penyebarannya wajib melakukan pencegahan serta setiap tindakan yang dapat merusak kehormatan serta kewibawaan orang lain baik melalui teknologi, komunikasi, dan informasi atau lainnya adalah haram. Mustajab Kompas TV, Banda Aceh